Batasan nahi mungkar seperti apa Pak Ustadz? Apakah memviralkan perbuatan yang tidak sesuai syariat juga bagian dari nahi mungkar? Sedangkan ada Ustadz yang bilang kalau ada perbuatan lenceng cukup tinggalkan, jangan diviralkan agar isunya turun. Ini harusnya lebih spesifik ya. Memviralkan apa misalkan ya? Misalkan ada sebuah kemungkaran. Walaupun tujuan kita itu bagus ya. Mungkin tujuan Ustadz itu pengen ini supaya tidak viral. Tapi kalau memang dibiarkan saja, ingat ya keburukan, opini keburukan yang didiamkan oleh kita itu lama-lama bisa menjadi sebuah kebenaran loh. Jadi ya ada sebuah keburukan, kita semua diam. Udah lah yang penting kan kita tidak melakukannya, jangan diviralkan, nanti dia makin terkenal dan sebagainya sebetulnya. Tidak. Justru ketika ada sebuah keburukan, niat kita bukannya untuk menggibahi dia sebagainya, bukan tapi untuk menjadikan hikmah. Pelajaran. Jangan lakukan yang kayak begini lagi. Karena ketika ada sebuah keburukan, kita diamin. Itu lama-lama jadi kebaikan loh. Kalau saya terbiasa reaktif. Kenapa? Karena banyak hari ini orang-orang yang berusaha untuk mengetes umat Islam, namanya test water, gitu ya. Ngerti gak? Ada sebuah kebijakan yang kurang pro sama umat Islam. Kalau kita diam-diam baik, itu bisa kejadian. Saya ingat sekali, saya pernah memviralkan dua kasus di Twitter yang sampai pemerintah itu berhenti. Gara-gara viral. Saya mengawali lah ya. Terus yang lain pun ikut memviralkan. Yang dulu pertama ingat gak? Ada sebuah kebijakan ASN. Bagi ASN perempuan wajib memakai jilbab, tapi dimasukin ke dalam. Tidak diulurkan, tapi dimasukin ke dalam leher ya. Sehingga mohon maaf, dadanya terbuka. Protes kita! Sariah Islam gak kayak begitu. Perempuan tuh harus mengulurkan jilbabnya. Ya. Viral di mana-mana, akhirnya besok apa dua hari setelahnya, itu peraturannya dicabut. Kan? Gara-gara media sosial. Kalau kita diem-diem baik, terus itu. Memang harus berisik kita ini. Ya. Karena itulah satu-satunya media yang kita punya hari ini. Kita gak punya media mainstream. Kita gak punya TV nasional. Ya kita netizen ini berisik aja kerjaannya. Tapi berisiknya yang bermanfaat. Tidak menyerang, tidak hoax, sudah fitnah. Kita ini wajib memviralkan sesuatu yang memang tidak baik. Kecuali memang ada adegan-adegan yang tidak pantas. Tidak perlu ditontonkan videonya. Buat aja cuitan. Di Twitter kek atau apa kek. Yang mengarah ke persoalan itu. Mohon maaf. Misalkan ada kasus LGBT. Kemarin itu siapa? Reinhardt ya? Reinhardt ya? Yang sampai membobol 195 cowok di Inggris itu. Kita gak boleh diem. Oh ini bisa menyebarkan. Enggak. Bukan menyebarkan aib. Ini loh. Inilah. Ini buat hikmah kita semua. Orang-orang tua hati-hati. Jangan hanya anaknya itu dituntut untuk bisa akademis begini-begini. Itu si Reinhardt kan secara akademik itu luar biasa. Jebulan UI punya dua gelar. S2-nya pun dua di luar negeri. Sudah mau wisidah doktoral katanya. Tapi kan kayak begitu kelakuannya. Saya bilang. Itu kalau orang Islam yang ngelakuin habis kita. Memang kita ini harus berisik untuk hal yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton.